Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumat lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri Yang kali ini berjudul Ritual Penolak Jodoh Yang kali ini memasuki part yang ke 6 Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh akun seed underscore safta Nantinya kalian juga bisa mengunjungi trade beliau secara langsung Yuk daripada kita lama-lama kita langsung saja menuju kekelanjutan ceritanya Kemudian di part 6 yang kemudian selang beberapa menit Keluarlah gadis muda yang bara perkirakan seusia Iva Bara tidak mengerti kenapa mereka berdua keluar dari arah dapur Dan seolah Kang Aji sangat biasa dengan hal ini Gadis itu membawakan camilan makanan gorengan yang masih panas Oh mungkin tadi Adi membantu gadis itu untuk memasak gorengan Karena gorengan dan kopi yang tersedia di depannya Masih dalam keadaan panas seperti baru matang Begitu pikir bara Setelah meletakkan makanan dan minuman di hadapan ketiga lelaki beda usia itu Gadis itu menatap bara sejenak Tampang gadis itu tersibu malu melihat bara Hal ini membuat bara tidak nyaman Sudah banyak yang bilang bahwa wajahnya itu tampan untuk ukuran pemuda desa Akan tetapi bara terkadang tidak ingin hanya dinilai dari tampangnya saja Tidak lama waktu telah menunjukkan pukul 12.30 malam Saatnya bara akan dibandikan Bara hanya membuka kaosnya saja Hanif yang sudah tahu bahwa bara akan dibandikan Sudah menyiapkan baju ganti dalam cuk motornya Kang Aji dan bara kini berada di halaman belakang rumah Kang Aji Bara disuruhnya untuk bersila Pada sebuah tempat duduk dan dirotan seperti pembaringan Di sebelah bara terdapat ember dan gayung yang sudah berisi air Posisi Kang Aji berdiri sembari siap-siap untuk mengguyur badan bara Mulutnya bahkan sudah berkomat kamit Mengumamkan doa dan mantra yang tidak dipahami oleh bara Kuyuran pertama bara diusapkan pada bagian puncak kepalanya Sambil terus mulutnya tidak berhenti berkomat kamit Kuyuran kedua pada bagian belakang kepala Kemudian kuyuran ketiga pada bagian depan wajah Tentu saja dengan mulutnya yang tidak pernah berhenti merapalkan mantra Pada kuyuran ketiga tubuh bara merasa berat Serasa ada yang sedang masuk pada tubuhnya Terdengar suara Kang Aji Indit, indit Dia kuasaku Kamu tidak bisa memasukinya Seru Kang Aji dengan lantan Pada kuyuran empat dan lima fokus pada badan samping kanan dan kirinya Tubuh bara masih berat dirasakannya Kemudian pada kuyuran terakhir yakni kuyuran keenam dan ketujuh di depan Dan juga punggungnya Barulah bara merasa tubuhnya plong dan juga sangat ringan Kang Aji meminta handuk pada hanip yang sudah disiapkan Disampirkannya handuk di tubuh bara dan disuruhnya bara membuka mata Bara pun membuka mata kemudian Dia berganti pakaian dan menuju ruang depan kembali Barah selanjutnya jam 12 malam harus merapal isim ini dan foto cewek yang kamu buat lupa Harus kamu cetak dan jangan lupa beli dupa Atau bila takut kecium bau dupanya Kamu bisa membeli tembak kolinting Setiap jam 12 malam Merapalkan isim ini dan pandangi wajah cewek ini Harus kamu lakukan selama 40 hari tanpa terputus Kalau kamu sanggup Kamu bisa dengan menjalankan puasa putih Tapi bila tidak sanggup tidak diharuskan Ingat harus 40 hari tanpa berhenti Ada cara yang akan cepat dalam membuatnya lupa padamu Tapi sangat berat untuk dijalankan Akan aku beritahu selanjutnya bila kamu ingin cara ini Selanjutnya nanti kamu ikut saja dengan akangmu Dia sudah tahu apa saja kegiatan kami Barak memandangi kertas berisi tulisan huruf Arab Barak tentu bisa membacanya Tapi dia benar-benar takut karena tidak tahu ini doa apa Ia pun tidak ingin bertanya Rasanya tubuhnya lemas dan juga mengantuk Entah karena tadi sempat mendapat gangguan Atau karena mengantuk Yang jelas saat ini Barak ingin menutup matanya yang lelah Mereka pun berpamitan pulang pada empunya rumah Saat kakak beradik itu masih berada di jalan Barak yang sudah dalam keadaan mengantuk Merasa kepalanya pening Adik merasa ada yang tidak beres di belakangnya Karena beban motor terasa berat Saat adik berhenti dan menolak ke belakang Ia terkejut ada beberapa maluk dengan berbagai rupa Yang berusaha mendekati adiknya Adiknya baru saja dibersihkan tentu Ini mengundang maluk-maluk astral itu untuk mendekati Barak Hanib memberhentikan motor dan ia turun dari motor itu Barak yang tersadar dan terbangun dari rasa kantuknya Ia pun ikut turun Kenapa berhenti gang? Tanyanya Hanib mengajukan Barak Kini Hanib sedang menatap tajam ke segala arah Dengan perkacak pinggang Terlihat begitu pongahnya Barak tidak paham akan berlaku kakaknya ini Tapi kemudian ia mengedarkan pandangan mengikuti arah pandangan Hanib Ia dapat melihat beberapa maluk halus yang mencoba mendekat ke arahnya Barak berusaha tenang Meski wajahnya sudah panik dan takut Sungguh sebenarnya hal ini yang benar-benar ingin dihindarinya Tapi ia ingin menyelesaikan masalahnya Ia tidak ingin diganggu oleh Muti Mengingat Muti Ia melihat susok maluk berpenampilan khas seperti Muti Dalam cara berpakaian celana jeans dan juga kaos yang sering dibalut Dengan kardingan rajut perwarna Moka Warna kesukaan Muti Hanya saja wajahnya terlihat pucat Ia berdiri di antara dua pohon Susok itu menatap Barak Dengan memelas dan menangis Barak bergetar tubuhnya Kenapa ia melihat kembali susok Muti Padahal Sudah dua malam ia tidak mendapatkan mimpi Atau melihat penampakan Muti lagi Barak mengusah bacanya dengan kasar Ia ketakutan sendiri Tapi kakaknya Hanif Begitu tenang melawan makhluk-makhluk astral itu Hanif kemudian mengambil Barak Kes jangan khawatir Kita aman sampai pulang Ucap Hanif Meyakinkan Barak Bagaikan bocah kecil Barak menurut dan juga percaya pada kakaknya Lalu mereka berdua Melanjutkan kembali perjalanan pulang Seperti yang sudah diajarkan oleh Kang Aji Agar Barak merapalkan isim Setiap malam Tepat jam 12 malam Mulai malam ini pun Barak bertekstur Untuk melakukan hal tersebut Foto Muti pun Sudah dicetaknya pagi tadi Anehnya Barak baru ingat Bila ia memiliki cukup banyak foto Muti Yang selfie berdua dengannya di HP Barak tidak pernah menyayangkannya Ataupun menayangkannya Hanif saja yang ikut mengantarkan adiknya itu pun cukup terkejut Ia aneh dengan adiknya ini Mengatakan tidak suka dan benci pada Muti Tapi ia menyimpan banyak foto cewek itu Tapi berdali lupa Apa mungkin? Begitu pikir Hanif Hanif merasa ada banyak hal yang janggal terjadi pada adiknya Ia pun belum tahu siapa Eva Yang katanya adiknya cukup dekat dengan Barak Hanif sendiri sudah jarang sekali membuka aplikasi Facebook Ia akan mencoba mencari tahu siapa Eva sebenarnya itu Kalau memang di anak desa sebelahan dipasti tahu Karena ia memiliki banyak teman Malam ini adalah malam pertama Barak melakukan ritual pertamanya Tangan kirinya memegang foto Muti Tangan kanannya memegang tembako linting Dan kertas berupa hafalan isim Entah itu doa atau mantra Barak tidak tahu Dia hanya menjalankannya saja Dipandanginya wajah Muti Ada banyak rasa yang tidak mampu Barak jabarkan dalam dirinya Tapi ia yakin seyakin-yakinnya Bahwa rasa benci terhadap Muti begitu besar Terlebih lagi Dia sudah merasa yakin Bahwa Muti adalah orang yang mengirim gangguan kepadanya Para sudah niat bulat untuk melakukan segala cara Atau selama kemarin perbincangan dengan Kang Aji Tidak ada hal yang mengarah pada bahaya yang bisa terjadi Atau tumbal Tidak ada hal itu yang dijelaskan oleh Kang Aji Sehingga Barak yakin cara ini akan aman Barak terus merapalkan isim itu Sesekali melihat foto Muti Tidak lupa pula ia memastikan linting tebakau habis Karena setelah habis itu baru Barak bisa berhenti Hanif hanya memandangi adiknya itu dengan berbagai macam perasaan Seolah membawanya pada masa lalunya Sebenarnya ia tidak ingin membawa adiknya dalam hal-hal semacam ini Tapi karena Barak yang terlihat begitu tersiksa akan gangguannya Hanif berusaha menolongnya Hanif berharap adiknya akan jauh lebih baik dari dirinya Karena Barak adalah anak yang membanggakan kedua orang tua mereka Seusah ritual di hari pertama Barak lakukan Ia masuk ke dalam rumah Hanif terlebih dahulu masuk ke rumah setelah melihat Barak tamak selesai Menjalankan ritualnya Ia ikut duduk di depan TV bersama kakaknya Hanif Bar, kamu gak kangen kerja Bar? Tanya Hanif langsung begitu tajam pada Barak Untuk sesaat Barak terkejut Akan pertanyaan dadakan Hanif Tapi kemudian ia bersikap tenang Nanti juga pasti bisa kerja lagi kang Setelah semua beres aku akan cari kerja lagi Atau besok juga bisa cari lowongan ke PLTA Saguling Disitu kan ada dua PLTA Satu milik pemerintah, satu milik Jepang Nanti aku cari informasi disana Hanif diam berpikir dan kemudian ia bertanya Iva itu masih dekat sama kamu Masih kang, hampir tiap hari dia telepon dan WA Eh, aku malah lupa gak ngasih tau dia kalau aku sekarang lagi pulang ke desa Ucap Barak sambil menepuk dahinya Kamu suka Iva atau Muti? Kenapa di hapemu malah banyak foto Muti? Barak terdiam, ia sendiri pun tidak tau Awalnya ia hanya merasa malu dan takut hilaf saat bertemu Muti Karena peristiwa tidur bersama mereka di rumah Andri waktu itu Saat itu bayangan mereka meraguk nikmat sesaat begitu membayangi Barak Tapi justru setelah kejadian di kafe Barak malah merasa jengah dan benci setiap melihat Muti Hanif yang mengerti bahwa Barak belum mampu menjawab tengah-tengah hatinya sendiri Kemudian memberi tita Barak untuk segera tidur Sarebar, besok coba ikut ajang ya Besok waktunya pasar abu Jadi kamu bisa bantuin akang jualan di toko emak sama abah Eh iya kan Barak masuk ke kamar dengan langka pelan cenderung kontai Hanif bisa merasakan Barak tengah di lima berat Terlebih lagi Melepas pekerjaannya hanya karena gangguan Masuk akal adalah pertaruhan yang begitu besar dalam hidup Barak Sehingga wajar sebenarnya Bila selama beberapa hari ini Sudah kembali pulang ke rumahnya sendiri Wajah Barak dan juga sedih Benar-benar seringkali terlihat oleh Hanif Esok baginya Karena hari ini adalah pasar abu Di desa Barak tidak setiap hari ada pasar Pasar hanya akan buka tiga kali dalam seminggu Itu pun bergantian dibagi di tiga desa yang ada dalam satu kelurahan Desa Karang Asri tempat Barak tinggal dapat hari Senin Desa Karang Setra dapat hari Sabtu Desa Karang Asi dapat hari Rabu Desa Karang Asi adalah desa tempat tinggal Iva Hal itu terlupakan oleh Barak Wajah Barak yang cukup menonjol karena ketamarannya menjadi pusat lirikan mata Dari para gadis ataupun ibu-ibu yang curi-curi pandang kepadanya Tempat tujuan ataupun tempat jualan emak dan apa Barak yang menjual sembako Dan kebutuhan rumah tanggal lainnya Hari ini terasa penuh sekali Meski biasanya juga penuh tapi hari ini terasa begitu padat Iva dari kejauhan yang melihat jualan orang tua Barak yang jauh lebih rame Dan juga padat dari biasanya merasa heran Ia pun penasaran Begitu terkejutnya Iva ketika melihat sosok yang ia rindukan Yang hanya ia bisa berkirim pesan melalui WA dan telepon Kini sedang membantu kakaknya dan orang tuanya berjualan Iva pun ingin jadi ataupun ingin bisa menemui sang pujaan hati yang ia rindukan selama ini Iva kamu mau pulang sekarang Tanya teteknya Iva yang pernah marah mi Eh tak ami duluan aja deh Nanti Iva pulang naik kojeng aja Ini belajaran tadi tete bawa pulang aja ya Iva mau lihat-lihat dulu Dali Iva pada kakaknya Nyaga sekalau gitu mah Tete duluan ya Hati-hati loh kamu Iva hanya mengangguk mendengar ocehan tetenya itu Hatinya sedang berbunga melihat Iqbal Ramadan KW itu Sedang ada di dekatnya Diperhatikan penampilannya Dipegangnya tulang selangka dan dada depannya Sempurna Suruh Iva di dalam hati Perlahan ia menghampiri tempat jualan bara Namun ia tersenyum kecut begitu banyak Yang memandangi bara membuatnya merasa cemburu Iva pun berjalan mendekati bara yang sedang melayani pembeli Yang hendak membeli sembako Pelan Iva menempuk bundak bara membuat sang empunya Bundak itu pun menoleh Iva suruh bara Iya a'a kok gak bilang lagi pulang ke desa Lupa sama Iva Tanya Iva dengan agak sedikit maja Para mengaruk tenguknya yang tidak gatel Seolah malu atau sedang ia mencari-cari alasan Apa yang tepat Ataupun apa yang membuatnya lupa menghubungi Iva Iya maaf lupa Baru seminggu di kampung kok Eh kamu tunggu aja ya Aku masih bantu-bantu dulu Aku tunggu di depan warung bakso itu ya a'a Nanti samperin aku Ucap Iva yang dibalas acongan jempol oleh bara Iva merasa senang dengan respon bara yang bersahabat Ia pun menikmati pandangan perempuan lain yang tampak iri Dengannya Karena bisa berdekatan dengan bara Pukul setengah sepuluh pasar sudah mulai tampak sepi Bara, Hanif dan kedua orang tuanya tengah membereskan barang dagangan mereka Setelah semuanya sudah masuk dalam mobil pickup milik abahnya Mereka beristirahat sejenak Bara dan Hanif tadi datang berboncengan dengan motor Karena mereka tadi datang terlambat akibat bangun kesiangan Sehingga mereka tidak ikut naik mobil pickup Bara meminta izin untuk mengabri Iva pada orang tuanya yang tengah sarapan bubur ayam di tempat langganan mereka Makan di pasar rabu Maaf lama ya neng Sapa bara dengan senyumannya Gak apa-apa ak Aku seneng loh Ak bara pulang kampung Suruh Iva bahagia Sembari mengusap pulang lengan bara Yang membuat bara terkesiak Aku anterin pulang ya neng Sendirian kan Boleh ak Iva kemudian tersenyum senang Ya karena bisa diantarkan pulang oleh pemuda yang bisa dikatakan paling tampan Yang berada di desanya Pemuda yang sudah membuatnya jatuh cinta sejak 2 tahun lalu Tanpa mereka sadari Hanif memperhatikan bara dan Iva Ia mengerutkan dahi saat mengenali siapa Iva Ia hendak mendekat ke arah mereka tapi terhalang oleh sebuah panggilan Hanif Siapa orang itu yang membuat Hanif menolak belakang? Dirman Gumam Hanif tidak percaya Lagi-lagi bernama Dirman itu mendekat Kemudian ia berkata Kamu masih ikut Kang Aji? Tanyanya langsung Hanif membeli kaget atas pertanyaan Tiba-tiba mantan temannya Ia tidak ingin menjawab pertanyaan Dirman Ditinggalkan saja Dirman di belakangnya Dirman yang tidak mendapat respon apapun dari Hanif Hanya bisa menatap dengan gamang punggung Hanif Berpanjangan di sepeda motor bersama Bara Mengingatkan Iva akan kenangannya beberapa waktu lalu Saat berkunjung ke Bandung untuk menghadiri pernikahan sepupunya Iva bahagia saat itu karena Bara mengajaknya keliling kota kembang itu Namun sayang kedangan manis itu berubah menjadi pahit saat tragedi di kafe waktu itu Terlebih lagi ada kata-kata yang terlontar dari bibir kedua orang itu yakni dari Bara dan Muti Ada kata hilaf dan tidak sampai cempur Iva bukan gadis kemarin sore Tentu saja ia paham akan kata-kata itu Apakah Bara dan Muti sudah pernah tidur bersama Serendahkah gadis kota itu sehingga menjebak Bara agar mau tidur bersamanya Bara dan Iva pun telah sampai di depan rumah Iva Bara berkenalan dengan keluarga Iva yang disana hanya ada Teami kakaknya Kemarangannya yang berumur 3 tahun Sedangkan suami sang kakak bekerja di kota dan pulang seminggu atau 2 minggu sekali Iva ini siapa? Menikah sepisan Ucap kakaknya yang membuat Iva tersibuk malu Para memberikan tangan kanannya untuk bersalaman Bara dari karang asri teh Oh dekat itu ya Didoain jodoh deh Koda Ami sambil menyengol Iva Setelah mengeluarkan makanan ringan dan minuman untuk Bara Mereka pun bercakap-cakap di ruang tamu Orang tua kamu dimana Iva? Pertanyaan Bara itu membuat Iva meremas tangannya hingga memutih di samping bahannya Iva paling tidak suka bila ada yang bertanya tentang orang tuanya Akan tetapi karena ini adalah sabar Maka pengecualian bagi Iva Mama sama suaminya Bapak udah meninggal ah A-a kayaknya lupa kan Iva pernah cerita Ucap Iva berusaha tenang Eh maaf Bisa dikabung terus Aku bisa lihat A-a lebih dekat Iva berbicara sambil menetap Bara Tangannya pun mengelus lengan Bara Hal yang disukainya Ia doain aja ya Aku bilang dulu ya Takut kesiangan Nanti mau keluar sama Hanif soalnya Ujar Bara pada Iva Iva mendasa kecewa Sebenarnya ia masih ingin berlama-lama dengan Bara Tapi tidak apa atau sekarang Iva akan memiliki banyak waktu bersama Bara Bara pun pamit pulang pada kakaknya Dan melanjutkan motornya menuju rumahnya Iva memandangi motor Bara yang perlahan mulai tidak terlihat Ia bersedekat sambil memeluk lengannya sendiri Dan menyungkingkan senyuman lebar Di sisi lain Hanif yang sedang berada di kamarnya Melamunkan atas pertemuannya Dengan Dirman Teman yang dulunya ikut bersama Kang Aji Namun Dirman kini sudah tidak ikut lagi Ada ketakutan saat ia melihat Dirman Lamunannya buyar ketika mendengar motor Bara terparkir di halaman depan rumah mereka Bara duduk di depan teras rumah Banyak hal yang ia lamunkan HPnya jarang dibuka Pesan-pesan WA banyak yang tidak ia baca Bahkan WA dari Andri dan Fadil Teman dari Bandung yang lebih dekat dengannya Ia sendiri tidak mengerti dengan dirinya sendiri Seminggu dia di kampung merasa lebih tenang Bahkan gangguan mimpi-mimpi itu pun setelah ia mandi Pembersihan sudah tidak datang lagi Tapi rasanya ada yang hilang Tapi Bara tidak mengerti apa itu Terkadang ia teringat akan obrolannya dengan Fadil mengenai server dan frekuensi Istilah Fadil mengenai teori dunia gaib Hanif yang melihat adiknya seperti ini tahu Bahwa ada yang hilang dalam diri Bara Ia tahu Bara yang biasanya padat jadwal dengan pekerja Terlebih lagi saat ia kuliah dan pekerjaan dengan biayanya sendiri Hanif tahu keinginan Bara untuk bisa berbeda dengan pemuda kampung sini Ia ingin mandiri dan bisa membangun rumah sendiri Serta memiliki sawah yang luas dan memiliki pekerjaan tetap Adiknya meski anak bungsu akan tetapi tidak manja Ia bisa membuktingkan itu semua Namun gini ia melihat adiknya mengalami gangguan seperti itu Sebagai kakak Hanif tidak tega Dan begitu peduli Ia mengambil di Bara Bar Tepuk Hanif di bodak Bara yang membuat Bara terkejut kaget Bara hanya menemus kesal Itu tadi yang namanya Iva Tanya Hanif yang dijawab Bara dengan anggukan Kamu kenal dengan keluarganya Bagaimana keluarganya Tanya Hanif lagi yang membuat Bara gini fokus pada pertanyaan Hanif Yang terkesan mencurigakan Kenapa tanya gitu kan Aku kenal belum lama Tapi yang dia ceritakan tentang mamahnya Sudah nikah tiga kali Kakaknya perempuan semua Dia anak terakhir sama sepertiku Tapi dia baik Kamu baru bertemu hari ini dengan Iva Tanya Hanif lagi Ia baru bertemu tadi Kang Kan di pasar pas jualan Terus aku antar pulang Karena Kang tahu sendiri kan Aku pernah cerita Kalau aku malah lupa Nggak ngambarin Iva Kalau aku udah pulang Ucap Bara dengan nada Menyakinkan Hanif Kamu masih sering mendapatkan gangguan Kayaknya udah nggak ya Aku perhatikan Malah ngorok kamu tidurnya Jibir Hanif Sembari tertawa Ia udah nggak Kang Sejak setelah selesai mandi Apa mancur ya Kang Cuma mandi udah nggak diganggu lagi Apa memang aku harus tinggal di sini Tanya Baras Mereka menopang degunya Pada lutut kirinya Dan tersenyum Ia bahkan terasa lupa Kalau ia sudah tidak lagi bermimpi Menakutkan lagi Nggak bukan karena itu Tapi Akang Rasa sekarang Akang mulai mendapat petunjuk Ucap Hanif percaya diri Barang mendadak tercengang Dengan fakta ini Ia dan Iva sama-sama bermain pelet Ia mutih hanya sampai dibandingkan Ia tidak melanjutkan lagi Setelah mendengar penuturan Dari Bipatma Dukun tersebut Bahaya dan kematian Ia teringat dengan kata Bipatma Kang saya pamit ya Kang Saya akan pindah kerja ke tempat lain Mohon pesan saya sampaikan pada Barang permohonan maaf saya Semoga baik-baik saja Tidak terjadi apa-apa Ucap Muti Tulus Iya akan saya sampaikan Hati-hati ya Ucap Hanif Tulus Kemudian ia memanggil kembali Muti Yang hendak menghidupkan mesin motornya Muti Panggil Hanif Muti pun menoleh dan menatap Hanif Maafkan Mbak Raya Ucap Hanif liri Tapi tampak ketulusan dalam ucapannya Mendengar kata-kata Hanif yang demikian Membuat air matanya menetes Dengan kurang ajar tanpa izinnya Membuat Muti tampak malu Segera ia usap air matanya Dan iakah ngatur Nuun Muti segera melajukan motornya Tidak ingin berlama-lama lagi Respon Mbak Raya yang sangat buruk Padahal Muti hanya ingin menyampaikan pesan Dari Bipatma Dan melihat Untuk terakhir kalinya Orang yang ia cintai Muti sudah berjanji Ia akan melupakan barah Ia memutuskan untuk pindah Ditempatkan di luar kota Jakarta Dan Surabaya Cabang perusahaan advertising Tempat ia bekerja Dan cerita pun akhirnya Bersambung lagi ke part yang selanjutnya Nah semakin seru kan Kelanjutan ceritanya Makanya nantikan terus Dan juga tunggu terus Kelanjutan ceritanya Hanya di channel ini Sekian dan terima kasih Kurang lebih yang mohon maaf ya teman-teman Jangan lupa Like, comment, share Serta subscribe channel ini Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari channel ini Dan kelanjutan dari cerita ini Sekian dan terima kasih Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh